Intro Hai para Niko User dan kaum-ibu kaum idaman para uhti-uhti sebelak Nah seperti di judul video kali ini kita akan membahas Anime-anime yang rilis di Winter 2022 Gak kerasa ya cepet banget tiba-tiba udah tahun 2022 coy Padahal kayak baru kemarin gitu Free Fire itu burik banget Collab sama AOT eh Sekarang udah HD penuh dengan warna-warni pelangi Max Gak kerasa ya satu tahun cepet banget coy Nah Winter 2022 ini banyak sekali nih anime-anime yang mendapatkan sequel baru mereka Dan banyak juga anime-anime baru terutamanya Isekai yang rilis dan temanya kerajaan politik parah men Nah kira-kira apa saja sih anime-anime Winter 2022 yang gua rekomendasikan Nah ayo kita awali dengan anime yang gua banget coy Seri ini adalah sebuah prequel dari season satunya Yang berarti kalau lu nonton seri ini dulu abis itu nonton yang season satunya itu masih bisa eh santui Yang penting mah di dulu bang Anime ini bakalan memiliki satu episode doang Tetapi bukan anime movie Masih tipe episode spesial sih Yang dimana dalam Reminence Art ini adalah sebuah kisah tentang masa lalu antara Tatsuya dan Miyuki Yang memiliki latar 3 tahun sebelum enrollment art Sebelumnya Reminence Art ini juga sudah pernah diadaptasi menjadi manga Yang dikerjakan oleh mangaka Yuki Yorikawa Ya tapi kita tau lah ya Madhouse udah gak peduli lagi dengan seri Mahouka ini Jadi seperti season 2 nya kemarin bakalan digarap oleh 8 bit Anime ini akan tetap rilis di tahun 2021 Tepatnya di 31 Desember 2021 Kalian ingin pinter? Nah ikuti caranya si Matthias ini nih Dia agak jenius tapi ya agak gimana gitu Di suatu dunia lahir seorang yang handal dalam pertarungan sihir Orang-orang memanggilnya sebagai Sage Demi menjadi pertarung sihir terkuat dia melakukan penelitian dari setiap sihir dan berlatih bertarung Namun semua kerja kerasnya itu tidaklah membuahkan hasil Tubuhnya tidak cukup kuat untuk gelombang sihir yang dia pelajari Meski begitu dia masih belum menyerani Dia ini malah menyegel jiwanya dengan sihir dan terlahir kembali di masa depan Sayangnya dunia tempat dia berinkarnasi memiliki standar sihir yang sangat buruk Bahkan jika dulu dia itu adalah penyihir yang cupu Di masa sekarang dia malah menjadi penyihir yang sangat kuat coy Anime ini akan dirilis pada tanggal 8 Januari 2022 Kenja Nudeshiwo Nanoru Kenja Anime favorit Tokyo Man Cret Panutan katak Beezer Game Free Fire Wah udah meresahkan tuh orang Kenja Nudeshiwo Nanoru Kenja Berkisah tentang seorang pemuda Bernama Kagami Sakimori Yang berperan sebuah dumb birth dalam sebuah game VR MFO Art Online Wah sumpah susah mah judul game Free Fire kayak gitu kek ah Biar mudah diingat Nah dia ini termasuk dalam 9 Wisman dalam game tersebut Namun setelah tertidur saat bermain Dia ini dipindahkan ke sebuah game fantasi Dan tidak dapat keluar dari sana Dia pun berubah wujud menjadi seorang gadis lugu yang cantik coy Dan kini mengaku sebagai Mira Murid Wisman agar tidak kehilangan martabatnya sebagai dumb birth Dan berkeliling dunia untuk mencari 9 Wisman lainnya Atas permintaan Raja Salomon Nah 12 Januari 2022 adalah tanggal tayang anime yang satu ini coy Genji Tsuzugiyu San Oukoku Saikenki Season 2 Kalian pernah gak sih mikir Kalau kalian jadi presiden muka kalian bakalan jadi meme gitu Emang rakyat-rakyat yang kayak gitu gak tau diuntung ya Nah berbeda dengan anime ini Season 2 anime ini sudah siap hadir Padahal Season 1 nya baru saja kemarin di Summer 2021 Dan cuma berjarak 3 bulan saja Season 2 nya udah hadir coy Enak banget kan anime-anime yang kayak gini Nah nanti ceritanya Season 2 nya ini Kerajaan Amidonia akan mengalami krisis hebat saat Perang Saudara Pecah Sedangkan negara-negara tetangga menunggu momentum yang tepat untuk menyerang kerajaan tersebut Dan para pemimpin-pemimpinnya akan mencari dukungan dari kerajaan El Friden untuk melawan Dan nanti yang paling seru nih Seiring jalannya cerita kedua wilayah tersebut akan bersatu untuk melahirkan kerajaan baru Yang bernama Fridonia Dan sejak poligami didukung Soma ini bakalan ternak istri coy Wow gila Ternak istri Ternak istri coy Orang-orang pada ternak sapi Ternak tuyul Ternak babi Eh dia Ternak istri coy Tutorial ternak istri ini akan ada di 9 Januari 2022 Tensai Oji no Akaji Koka Saisen Jutsu Ternakkah kalian berpikir ketika menjadi bos muntun gitu Kalian lelah dan ingin menjual saham Free Fire ke perusahaan lain Dan keinginan kalian hanya satu yaitu bisa hidup damai tanpa diganggu masalah-masalah yang disebabkan oleh bocila FF Nah itulah yang dirasakan oleh karakter yang bernama Wayne ini Anime Tensai Oji no Akaji Koka Saisen Jutsu menceritakan tentang seorang pangeran bernama Wayne Salema Arbales Pangeran dari sebuah kerajaan kecil dan lemah Dia ini mempunyai satu tujuan yaitu menjual negaranya dan menjalani kehidupan yang tenang di waktu luangnya Namun sayangnya tantangan terbesarnya yang harus dia hadapi adalah kejeniusannya sendiri Saat dia ini mendapatkan pencapaian yang lebih besar Dia mendapatkan lebih dan lebih banyak bantuan dari orang-orang di kerajaannya Hal tersebut membuat impiannya yaitu hidup dengan tenang dan santai menjadi semakin susah untuk diraih Hapus aja to Free Fire dan nonton anime ini di 11 Januari 2022 Karakaijo Zunutakagisan 3 Buat kalian pecinta anime Jidat Lebar ini bersenanglah main karakternya bakalan dijahili lagi coy Karena season 3 anime ini akan mulai tayang Jidat Lebar ini adalah anime yang simple coy Dan santai tentang kehidupan cowok yang sering dijahili oleh cewek yang berjidat lebar Bahkan karena banyak yang suka dengan si Jidat Lebar ini Dia ini sampai dijadikan waifu tercinta dengan Jidat Lebarnya Oh iya anime ini juga akan mendapatkan sebuah movie di tahun 2022 Informasi ini disampaikan langsung nih oleh penerbit Sokagukan Makan tuh ya Jidat Lebar di tanggal 8 Januari 2022 Sonobi Squidol Wakoi Wushuru Nih calon-calon waifu kuwa nih ya Udah gua boking ya Lu main alokai dah sono dasar pengocok legend Bercerita mengenai Wakana Goju Seorang pemuda yang ingin menjadi perajin hinan ningyuu gitu guys Itu kayak sebuah boneka tradisional khas Jepang gitu lah Sayangnya mimpi ini hampir kandas ketika salah seorang teman masa kecilnya Yang tahu akan hobi ini membuatnya menjadi sosok pemuda yang pendiam Pada suatu hari ketika Wakana sedang menjahit kostum boneka Di sebuah ruangan di sekolah Dia ini bertemu dengan Marin Kitagawa Seorang siswi yang sangat populer di sekolahnya Terkesan dengan kemampuan menjahit dari Wakana Marin pun meminta pemuda itu untuk membuat kostum dari karakter video game kesukaannya Dan mengatakan kalau dia ini adalah orang yang sangat suka dengan cosplay Meskipun belum pernah membuat sebuah kostum untuk manusia sebelumnya Wakana pun menerima permintaan Marin Dan sejak saat itu petualangan Wakana dalam mengarungi dunia cosplay bersama Marin pun dimulai Anime Romance List of Law yang sangat menarik nih menurut gue Akan hadir di 9 Januari 2022 Arifureta Sokugyo de Sekai Seikyo Season 2 Season pertama Arifureta sudah tayang pada tahun 2019 lalu Dan cukup membuat para fansnya ketar-ketir Dan ketika season 1 berakhir Kita diperlihatkan karakter Hajime sebagian besar Telah mengalami transformasi dari seorang wibu Yang tidak populer menjadi bocah nakal yang mencari bahaya Di akhir season 1nya Hajime ini dan teman-teman kelasnya Mengalahkan penyihir Yaki Toshi Yang berpihak kepada iblis yang telah menguasai Tortus Jadi iya season 2 ini siap hadir di 13 Januari 2022 Kimetsu no Yaiba Yuka Kuhen Nah ini banyak yang bertanya-tanya Bang ini rilis default 2021 kok bang Gue gak bisa bilang seperti itu sih Karena di ofisialnya sendiri Mengatakan kalau season 2 Kimetsu ini Berada di jajaran anime-anime winter 2022 Ya walaupun benar rilisnya di 2021 Yaitu tepatnya di Desember Tapi agak aneh gak sih kalau gue tetep paksain ada default Oke informasi yang gak penting banget sebenernya Anime Kimetsu ini sudah rilis coy Sejak tanggal 5 kemarin Sebenernya gue tau marketing dari studionya Mereka merilis episode spesial dulu yang berjumlah 7 episode Yaitu Mugen Art Setelah itu bisa langsung lanjut ke Entertainment District Art Sebagai episode 1 season keduanya Kimetsu ini kayak aneh aja gitu Movie kok dijadiin canon ya Coba saja kalau Kimetsu ini gak merilis episode Mugen Art gitu Jadi mau tidak mau kita harus nonton movie-nya Biar tidak ketinggalan ceritanya Dan ada sebuah rumor Kalau anime ini hanya akan berjumlah kurang lebih 12 episode Ya buat anime pada umumnya Yang hanya memberikan satu core masalah cerita Emang rata-rata episode-nya itu bakalan 12-an Anime ini sudah bisa kalian tonton di Ikiyi secara gratis Dan juga ada di Netflix Kalau kalian mau yang berbayar Dan ya gak ada iklan kualitasnya bagus Singeki Nukiojin The Final Season Part 2 Nah bersenanglah kalian para Sasagio Anime yang paling gue tunggu di musim ini nih Apalagi ini adalah kisah terakhir dari Attack on Titan Jadi kalau season ini selesai Ya AOT bakalan tamat Selamat tinggal Mikasa Selamat tinggal Levi Ackerman ya Banyak sekali hal-hal keren di part kedua season keempat ini coy Rumbling Eren lah Reiner vs Eren lah Levi Becek lah Historia Hamil sama Kambing lah Zorunika sama Mikasa lah Wah hal-hal keren ada di final season ini pokoknya Siap-siap part kedua ini akan rilis mulai 10 Januari 2022 Sasaki Tomiyano Nah bonus nih anime Lu kira anime yang paling gue tunggu-tunggu itu Attack on Titan? Tentu bukan Ini nih calon-calon anime terbaik musim winter 2022 Apalagi yang ngegarap itu Studio Dean coy Memang mantap gak tuh Meliodas aja bisa kayak gini Apalagi anime ini gitu Gak percaya kan kalian kalau anime ini bakal menjadi anime winter terbaik? Hah pegang aja kata-kata gue nih ya Nah itulah rekomendasi anime-anime winter 2022 guys Manakah anime-anime yang paling kalian tunggu atau kalian favoritin coy? Tulis aja di kolom komentar Seperti biasa Thanks for watching this video Saya seru rekomendasi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!